Dan untuk membahas lebih lanjut tentang film Captain America yang baru saja meluncurkan film terbarunya bertajuk Civil War, kami akan hadirkan di studio pemeran cosplay Captain America dan Iron Man. Mana ya? Wait! Captain! Iron Man! Oh, jangan berantem. Kita hari ini ngobrol aja. Oke? Is that okay? Silahkan. Selamat datang di After 10! Harus-harus saja terjadi kekecauan di studio ini. Silahkan, have a seat. Silahkan, have a seat. Welcome to After 10. We have to talk in English or Indonesia? I can speak Indonesian. Sudah canggih, ternyata bukan sejak kuat, tapi Captain America ini sudah bisa berbahasa Indonesia. Benar, Indonesia. Benar sekali. Seru sekali. Akhirnya kita kedatangan para Avengers. Silahkan tangan dulu. Welcome, welcome. Luar biasa sekali. Saya jadi penasaran ini untuk bisa se-all out ini. Awal mulanya itu bisa suka banget dengan Captain America dan juga Iron Man. Itu seperti apa ceritanya? Boleh diceritain mungkin? Selamat datang. Mulai dari Iron Man dulu gue. Iron Man. Perkenal dulu juga mungkin ya? Oh iya ternyata. Bukan Captain. Tony Stark? David Stark. Oh David Stark. Saya cosplay itu dari tahun 2007. Tapi untuk Iron Man sendiri ya itu sejak Iron Man ada di realisasi dari Iron Man pertama, itu memang sudah ada tertarik untuk bikin. Cuma memang ada kendala untuk beberapa hal ya. Oke. Oh kalau dari Mas Captain sendiri? Mas Captain Amerika? Kalau dari Indonesia jadi Mas ya? Iya jadi Mas Captain. Bagaimana Mas? Kalau saya sih cosplay belum lama juga. Jadi baru dari tahun 2010 lah. Kalau Captain America sendiri sukanya dari kecil karena saya baca komiknya dari dulu dan koleksi mainannya juga. Oke. Tapi baru terwujud jadi Captain America sendiri tahun 2010. Sekarang. Sekarang. Nah kalau membicarakan soal karakter dari Iron Man dan Captain America sendiri. Sedalam apa sih kalian mendalami menghayati dua tokoh ini? Dari Mas? Oke dulu. Oke kalau pendalaman karakternya. Yang pasti sih kalau untuk cosplay sendiri kan kita emang harus menjiwai karakternya. Hmm. Jadi kalau bisa kita baca di bisa di komiknya langsung atau enggak ya emang dari informasi-informasi lain yang kayak mungkin kan ada Wikipedia segala macam gitu. Oke. Nah dan kebetulan kita juga sekarang udah ada filmnya jadi akan lebih enak lagi sih. Lebih enak lagi. Kalau dari Mas David? Ya untuk pendalaman karakter sendiri memang kita lebih karena ini ya jagoan berarmor ya. Muka tertutup ya. Itu lebih ke body language. Oke. Ya body language itu ya kita mau-mau dari film. Hmm. Bagaimana dia bergerak secara badannya. Dan kalau kita lihat kan Tony Stark sedikit pecicilan. Oh ya nggak bisa diem. Apalagi di Iron Man kedua itu. Hmm. Itu agak pecicilan banget itu. Agak playboy begitu ya. Nah kalau playboynya mungkin itu. Itu. Ceritanya lain-lain. Open mesh. Open mesh. Oh ya. Jadi makanya saya pake mesh aja deh. Hahaha. Bisa aja deh. Tapi memang kalau kita lihat juga dari kostumnya sendiri itu sangat ya itu harus terbiasa dengan gerakan-gerakannya juga ya untuk menjadi karakternya itu. Karena kan tidak seperti baju biasa. Hmm. Ini custom made berarti ya untuk badan Mas Oki dan Mas David sendiri. Hmm. Betul. Jadi emang kalau ini kan saya biasanya untuk bikin punya sendiri kan. Hmm. Jadi emang disesuaikan dengan badan kita sendiri gitu. Hmm. Oke. Karena kalau kalau beli biasanya emang ada juga yang jual. Hmm. Tapi biasanya enggak nanti enggak terlalu pas sama badannya. Oh oke. Jadi emang custom. Jadi ini memang benar-benar bikin sendiri ya. Dari apa desainnya diperhatikan. Iya. Ini risetnya sendiri aja sih sempat waktu itu nunggu filmnya kan. Nunggu filmnya keluar dulu. Hmm. Jadi lihat di internet segala macem. Sekitar dua bulan nyari potongan yang benar seperti apa gitu. Nanti warnanya seperti apa gitu. Oke. Oke siap. Nah. Kalau untuk Mas David. Ya ini pertama kita bikin cari paper craftnya. Oke. Jadi paper craft mungkin kasar. Hmm. Tapi kita perharus lagi ketika direalisasi di ukuran yang real size-nya. Oh. Sampai terlihat sama sekali kayak bukan paper craft ya. Mas David ya. Iya. Jadi bisa nyala ya Mas? Bisa. Bisa nyala. Ini nyala kan? Nyala. Iya. Wow. Senang sekali. Senang. Pengen jadi apa ya. Black Widow. Black Widow boleh. Black Widow boleh. Black Widow. Nah tapi di telpon sekarang kita sudah tersambung dengan seorang penulis naskah dan juga pengamat film swastika nohara selamat siang Mbak Tika. Halo selamat siang. Halo Mbak Tika selamat siang. Halo Mbak Tika selamat siang. Mbak Tika di studio kita sudah kedatangan Captain America dan juga Iron Man. Halo. Studio nya aman gak ada yang berantakan. Aman. Karena hari ini kita apa mengajak mereka untuk ngobrol dulu berantemnya nanti aja. Jangan berantem. Nganteng ya. Iya. Oke. Dan berbicara mengenai Captain America Civil War yang dirilis di Indonesia ya di Asia Tenggara ini mengapa menurut Mbak Tika mengapa Indonesia dipilih menjadi salah satu negara yang merilis Captain America itu terlebih dahulu dibandingkan dengan negara lain bahkan lebih dulu ya dari Amerika Serikat. Ya jadi memang Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara itu diberikan privilege untuk merilis film ini duluan. Karena kalau belajar dari catatan Captain America yang Winter Soldier yang tahun 2014 lalu itu mereka gross profitnya pendapatannya itu 700 juta dolar lebih. Dan dari jumlah segitu 2 per 3 nya itu dari international sales. Dari Amerika sendiri malah hanya 1 per 3. Jadi suatu strategi marketing yang bagus juga kalau mereka lebih ngepush ke international salesnya dan tentunya pasar Asia terutama Asia Tenggara itu sangat besar kontribusinya. Dan Indonesia dipandang sebagai salah satu penggerak gitu ya yang influensinya besar di pasar area Asia Tenggara dan juga gaungnya akan sampai ke Asia apalagi di Indonesia itu social media usernya sangat aktif. Jadi buat studionya itu buat Marvel itu suatu yang menguntungkan alat marketing yang sangat diperhitungkan gitu. Jadinya oke dikasih privilege untuk merilis duluan supaya gaungnya nyebar ke tempat-tempat lain baru yang lain international rilis serentak dengan Amerika di awal Mei. Oke nah jadi lagi-lagi dari social media power. Nah Batika kalau ini kan banyak film superhero yang keluar nih di tahun ini. Ada dari Deadpool, Batman vs Superman, ada X-Men Apocalypse. Apakah penonton Indonesia siap menerima film superhero bertubi-tubi setiap bulannya apalagi kan penayangannya bukan di summer lagi. Biasanya summer movie aja gitu ya. Iya tapi waktu penayangannya blockbuster. Batika? Iya tahun ini hitung-hitung aja udah ada tujuh superhero dan fantasy movies yang sebagian sudah rilis sebagian masih akan rilis banyak sekali ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Februari lalu Deadpool lalu terus bulan lalu ada Batman Superman dan sekarang belum selesai banget gaungnya udah ada Captain America lagi. Nah sebetulnya siap apa engga ya tentu penonton sih siap-siap aja seneng-seneng aja. Cuman pertanyaan berikutnya adalah sampai kapan penonton ini akan yugoria terus? Akankah mereka nanti sampai pada titik jenuh dan ketika itu sudah terjadi lalu apa gitu? Nah kalau melihat dari behavior penonton film terutama di kota-kota besar Indonesia yang eksposurnya terhadap film-film American blockbuster ini sudah luar biasa terekspos gitu ya. Mereka pasti penonton juga akan lebih selektif mereka tetep nunggu tetep antusias apalagi yang Captain America ini bagus secara pengharapan bagus ceritanya juga kuat. Nah penonton akan lebih selektif dan menentukan mana nih dari sekian banyak yang paling oke yang sangat ingin aku tonton yang mana gitu. Karena kan itu kaitannya dengan waktu yang terbatas budget yang mesti diperhitungkan apalagi kalau nontonnya bawa keluarga jadi makin selektif nantinya setelah yugoria ini berlalu. Saya yakin seleksi alam akan terjadi. Oke. Dan jika kita memang berbicara mengenai seleksi dari penonton itu sendiri tuntutan dari film pun semakin banyak ya semakin hebat baik-baik dari CGI-nya baik dari efek-efeknya dan juga tentunya karakter-karakter yang semakin menarik dan juga berevolusi. Teknologi mutahir. Iya betul dan tentunya namanya film action tidak lepas dari kekerasan makin istilahnya ledakannya makin besar kayaknya ya berantemnya makin canggih apalagi ini Captain America sama Iron Man juga gitu. Apakah ada saran untuk orang tua yang akan membawa anaknya untuk menonton film-film superhero yang memiliki beberapa adegan kekerasan ini Mbak Tika? Ya sebetulnya ini berlaku umum buat orang tua yang mau mengajak anaknya nonton film apapun untuk mengecek terlebih dahulu rating film tersebut. Karena semua film terutama yang datang dari Hollywood itu sudah jelas-jelas diberi rating misalnya kalau kasusnya Captain America yang kali ini PG-13 artinya perlu parental guidance dan disarankan ditonton di atas usia 13 tahun sebenarnya makanya ada 13-nya. Jadi kenapa? Karena anak butuh kematangan emosional tertentu untuk bisa memahami bahwa adegan kekerasan terus ada orang panik ada orang dibunuh ada serangan ledakan itu hanya rekayasa. Namun kadang-kadang saya sendiri seling melihat di bioskop orang tua mengajak anak yang usianya sebetulnya masih di bawah 13 gitu ya. Sebetulnya itu bisa dilakukan tapi dengan catatan orang tuanya memberi pengertian bahwa ini fantasi bahwa ledakan-ledakan ini adalah rekayasa komputer grafing dan lain-lain sehingga anak bisa membedakan antara realita dan fantasi yang mereka tonton di film gitu. Oke baik Mbak Swastika Nohara ini sepertinya gak cukup sih kalau ngomongin sebentar saja tapi udah nonton filmnya Mbak Tika? Nanti malam mau nonton. Oke kalau gitu bareng. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol lagi. Habis kita ngobrol-ngobrol lagi ya ngomongin jalan ceritanya karena udah sama-sama nonton. Terima kasih Mbak Swastika Nohara. Oke. Seru ya. Ada yang sudah nonton atau mungkin nanti sore nanti malam? Nanti sore. Nanti sore. Langsung ya. Kira-kira apa yang diharapkan, walaupun jangan ada spoiler kalau yang udah tahu, tapi apa yang diharapkan sih dari Civil Wars ini? Karena kan pasti ada dua kelompoknya yang berantem ya. Iya. Apa yang diharapkan dari film ini? Kalau saya sih harapinnya kan karena saya baca komiknya ya. Sebenarnya sih ngarepin ada seperti yang di komiknya. Tapi emang kan ada perhitungan lain dari pembuat filmnya sendiri. Oke. Jadi ya saya harap sih film ini bisa jadi lebih bagus pastinya. Dan yang pastinya bisa bikin hiburan yang lebih baik lah. Oke. Kalau Mas David? Ya. Memang saya juga berharap seperti itu ya. Karena memang kita tidak bisa 100% berharap seperti apa yang ada di komik. Di komik. Karena beberapa hal seperti franchise-nya, resensinya, ataupun kepentingan pribadi dari beberapa pihak. Jadi itu tidak akan 100% persis. Tapi kita berharapkan ini digarap dengan baik. Hmm. Dan memuaskan para fans. Oke. Nah tapi kalau misalnya dibicarakan perbedaan yang paling mencolok antara film dan komiknya itu apa sih Mas? Biasanya apa ya? Yang pasti sih kelihatannya jumlah ya. Jumlah ya. Kalau di komiknya kan beberapa superhero sama antifilannya sendiri banyak sekali. Bahkan hampir seluruh Amerika itu udah jadi satu di satu komik itu. Oke. Jadi kalau di film ini kan paling hanya berapa karakter gitu. Oke oke. Seru sekali. Emang kalau totalnya di Civil War ini ada berapa karakter yang bertarung? Kalau yang di filmnya? Ya. Filmnya sekitar 7. 7. Kalau yang di komiknya? Kalau di komiknya bisa sampai puluhan. Oh. Beda banget. Itu dia pemerintah menentukan Registration Act itu kan. Oke. Sepertinya kalau full begitu bisa jadi filmnya seharian kali ya. Seharian udah mahal banget. Civil War jadi tawuran gitu. Gak apa juga Civil War? Iya bener. Memang di posternya itu ada beberapa deret superhero sih yang berhadapan-hadapan. Kalau seperti komiknya gak buat posternya. Gak buat. Gak buat posternya enak. Kalau kita lihat di trailer film Civil War itu ada Spider-Man nih yang biasanya dia sendiri ya. Stand-alone movie akhirnya dia masuk ke Avengers ini. Bagaimana acting pemeran Spider-Man kira-kira apa yang diharapkan nanti kalau mau menonton Spider-Man bersatu dengan Avengers? Pastinya sih moga-moga ada trik-trik baru dari Spider-Man sendiri. Karena kan kostumnya juga baru juga. Dan pemerannya juga beda. Jadi pasti dari actingnya dia sendiri sama ya apa misalnya dia berinteraksi dengan superhero lain kan baru kali ini. Oke. Nah kalau Mas David pendapatannya bagaimana nih kehadiran Spider-Man di Civil War nanti? Itu suatu terobosan ya. Setelah sekian lama dia menjadi olok-olokan di dunia maya. Oh aku tidak diajak atau apa. Akhirnya nongol juga di Avengers. Avengers oke ini. Jadi tentunya bisa menjadi ini juga ya daya tarik istilahnya kayak sedikit mencuri perhatian juga. Ada Spider-Man di filmnya Captain America Civil War ini. Nah tapi kalau misalnya ini kan sebelumnya di Avengers yang Age of Ultron ini kan satu tim nih. Dan akhirnya di Civil War ini malah berpisah sebagai fans beratnya Captain America dan juga Iron Man ini merasa. Kok musuhan sih? Gitu gak sih? Ya. Gimana bro? Gimana bro? Sebenarnya sih itu kayak moralnya kayak teman-teman itu kan gak selalu harus jadi damai terus gitu. Oke. Pasti ada suatu saat dimana kita harus mengkritik teman kita gitu. Nah mungkin ya ini sih kalau buat saya sih seperti itu nangkupnya. Oke. Jadi ngkritik teman itu perlu gitu. Gak perlu oh iya oke deh oke gitu. Sekarang bentrok sedikit gak apa-apa yang penting damai lagi. Iya damai lagi. Itu pun jadi lebih baik lagi di depan. Iya iya. Oke oke. Mas David dan Mas Captain America Mas Oki ya. Iya. Terima kasih banyak ini. Terima kasih banyak. Senang sekali kita kedatangan Avengers langsung ke Studio After 10. Sukses terus. Saya mau bikin kostum Black Widows lah ini. Iya. Saya bikin apa ya? Black Widows juga kembar gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Cocok ya.